Oke, jadi ada update terbaru dari animenya Anya Waku Waku Dimana dilansir dari event anime Japan 2023 Serialnya dari Spy X Family Untuk musim keduanya itu dirilis pada musim Fall 2023 Atau lebih depannya itu bulan Oktober gitu Sedangkan untuk movie-nya sendiri Itu akan rilis nanti di tanggal 22 Desember 2023 Dengan judul Spy X Family Cody White Movie Yang mana berdasarkan dari kevisualnya itu sendiri gitu kan Kalau kita lihat tuh ini movie original Sepertinya akan mengadaptasikan keadaan dimana Nuansanya itu berada di musim dingin atau di musim salju lah gitu kan Jadi kayak di akhir-akhir tahun Karena memang tanggalnya juga kan deketan tuh Tanggal 22 Desember sama event dari Christmas gitu kan Jadi event dari Natalan itu sendiri gitu So, jadi movie-nya bakalan tayang di bioskop Jadi untuk di Indonesia aku juga masih belum tahu kapan rilisnya Jadi kita tunggu aja untuk update terbarunya nanti Yang pasti di akhir tahun nanti kita dapet yang namanya itu season kedua Dari serialnya Spy X Family Dan juga satu buah movie original gitu kan Dan kalau kalian pengen baca lanjutan di manganya untuk serial season keduanya gitu kan Kalian bisa mulai baca dari chapter ke 39 atau mungkin 38 lah mulainya gitu kan Biar relate gitu Dimana season keduanya nanti itu dibuka dengan pertualangannya si Damien ya Dan berlanjut nanti ke aknya dari kapal pesiar Dan bakalan berfokus kepada Bunda Yor ya Dimana nanti kita bakalan lihat perjuangan dari Yor untuk bisa yang namanya itu Ya, mengagalkan tindak kejahatan yang sedang dilakukan oleh sekelompok orang Yang sedang mengincar orang yang sedang dilindungi sama si Yor itu sendiri gitu Oh iya, jadi informasi terbarunya ini tuh baru sebatas key visual ya Untuk movie-nya dan juga update terbaru untuk season keduanya Dan kemungkinan dalam waktu dekat kita bakalan lihat lagi nanti Akan ada visual key-visual key terbaru dan juga trailer-trailer terbaru Atau mungkin opening dan ending song Tapi yang jelas ini anime bakalan cukup lama banget Kita nunggu harus ada dua musim dulu yang kita lewati Yaitu spring dan summer Sebelum nanti balik lagi nonton aja gitu So, jadi ya itu aja lah dulu mengenai pembahasan Ataupun informasi yang didapat dari eventnya anime Japan 2023 ya Untuk stage-nya dari Spy X Family Walaupun sebenarnya itu banyak banget pemerintahwan-pemerintahwan anime ya Tapi ya banyak banget anime-anime baru juga, anime lama juga Tapi yang menarik perhatian ku untuk tanggal 26 ini Yaitu mengenai eventnya dari Spy X Family itu sendiri gitu kan So, jadi itu sajalah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Hmm, jadi Sampai jumpa di video kali ini Sampai jumpa di video kali ini Sampai jumpa di video kali ini